Indriana Disinilah aku sekarang Di sebuah desa yang sejuk di kaki gunung Merapi Desa Paraksari Bukan, ini bukan desaku Aku sekedar berkunjung saja ke rumah sahabat terbaikku Saat masih kuliah dulu Lukman Sudah lima tahun lamanya kami berpisah setelah lepas masa perkulihan dulu Kami bertemu lagi secara tersengaja Beberapa minggu yang lalu, aku diundang oleh Dandi, sahabat kami juga Kapan hari itu, Dandi meloncing buku pertamanya Disinilah aku bertemu dengan Lukman Segera saja kami bertiga terlibat pembicaraan yang sangat akrab dan hangat Gila, sastrawan Jakarta diundang juga Wah, bisa minder aku ini Aku tersenyum Itulah komentar Lukman pertama kali saat dia melihatku berjalan beriringan bersama Dandi Acara belum dimulai Sastrawan Eh, kau sudah menerbitkan buku Dandi akan meloncing bukunya sebentar lagi Lah aku, orang yang kau sebut sastrawan ini Belum punya kerja apa-apa Sebenarnya, siapa sih yang patas mendapat gelar sastrawan? Kami bertiga terbahak-bahak Saling berpelukan setelahnya Kabar terbaru segera meluncur dari bibir kami masing-masing Seusai acara, Lukman menawarkan singgah ke rumahnya Aku menolak Tentu saja aku punya alasan Lukman juga bisa memahaminya Lima tahun, sudah kami meninggalkan bangku kuliah Tentu saja kami punya kesibukan sendiri-sendiri Kami rasa Ini memang sudah menjadi keharusan Bukan harus sibuk Tapi harus menerapkan ilmu yang kami dapat selama kuliah dulu Kapan-kapan Kalau aku punya waktu libur yang sedikit panjang Mampirlah ke gubuku Aku senantiasa menunggu kunjunganmu lang Lukman menuliskan alamat rumahnya di kertas kecil Segera diangsurkannya kertas itu ke aku Begitu dia selesai menulis Aku menerimanya Dengan senang sambil dalam hati aku berjanji Jika kelak ada waktu luang Aku akan berkunjung Secepatnya Disinilah aku sekarang Di sebuah desa yang sejuk Di kaki gunung Merapi Desa Paraksari Aku menggunakan penerbangan pertama dari Jakarta Sampai di Jogja Segera saja aku meluncur ke Kecamatan Pakang Alamat rumah Lukman yang dia tuliskan dulu Sebelum kami berpisah Lukman bilang Rumahnya tidaklah begitu jauh dari Jogja Hanya sekitar 17 km saja Bus yang aku tumpangi melaju dengan tenang Aku menemukan kedamaian disini Bahkan di dalam bus sekalipun Sepanjang perjalanan Mataku tak lepas dari pemandangan yang tersaji dengan indah dan alami Banyak sekali rumah penduduk yang kulihat sepi Aku jadi ingat cerita Lukman dulu Sewaktu kami masih kuliah Setiap malam Lukman selalu bercerita tentang desanya yang menyenangkan Itu katanya Kamu tahu lah Desaku sepi Sangat sepi malah Tapi karena sepi itulah aku jadi senang mudik Lukman mulai bercerita Aku mendengarkan ngasak sama sambil mencoba untuk terlalap Lah kok bisa gitu Apanya Yang itu tadi Sepi tapi kamu malah suka Oh Lukman membenarkan letak bentarnya Tentu saja aku suka Kamu tahu sendiri kan Gimana ramainya disini Bising Macet Gerah Kalau aku mudik Terus yang aku temui di desaku sama seperti yang terjadi disini Mendingan aku gak usah mudik lah Aku mulai mengerti dengan alur pikirannya Terus Habisnya sepi gitu Orang-orangnya pada kemana Banyak yang merantau lah Terutama bapak-bapak dan remaja Kalau ibu-ibu Biasanya Bekerja sebagai pemanen buah salah Di beberapa perkebunan milik orang kaya Salah Aku antusias Segera saja kepala ku miring Dan mencoba mencari kepastian Atas cerita Lukman barusan Di desa kamu banyak salah Iya Banyak Wah Mantap tuh Kamu suka salah lang Enggak Jawabku sekenanya Kalau sudah begini Bantal yang persis berada di bawah kepala Lukman Segera saja pindah ke mukaku Aku tersenyum Semuanya melintas di kepalaku begitu saja Kenangan itu terasa begitu indah Lajubi mulai melambat Kertas sulit mencari tukang ojek di sini Ketunjukkan alamat yang tertera di kertas kumal pembedaan Lukman Tempoh hari kepada salah satu tukang ojek yang aku temui Setelahnya kami tawar menawar harga Motor segera melaju perlahan setelah ada kesepakatan Dan segera saja dadaku bergetar hebat Aku akan bertemu Lukman Tidak Bukan hanya Lukman Tapi aku akan bertemu dengan keluarganya Anak dan istrinya Ojek berhenti Persis di depan rumah mungil yang pengangannya sangat luas Aku takjub Semilir yang dikirim oleh beberapa batang akasia di tepi jalan Segera menyambutku Aku mematuh Masih takjub Pandanganku mulai beredar liar Dua buah taman kecil begitu rapi Bunga warna-warni melambai dengan lentik Aroma yang begitu wangi segera menyergap memenuhi rongga hidun Segar sekali Setapak jalan kecil membelah persis di tengah-tengah taman Jalan ini menuju beranda rumah yang mungil dan asli tadi Kebahagiaan begitu terasa di rumah ini Sejenak Aku hanya bisa diam Dadaku masih belum berhenti bergetar Pintu terbuka Ojek sudah menghilang dari tadi Elang Suara itu Aku mendengarnya lagi Aku tak puasa untuk melangkah Bahkan untuk sekedar membalas ketat kejutannya Sekalipun Elang Oh Masuklah ayo Suara itu Menggetarkan sebuah ketat kejutan Aku juga Jujur Aku juga terkejut Tentu saja beda Suara itu terkejut tentu karena sama sekali Tidak menyangka Bahwa aku akan benar-benar berkunjung Sementara aku Aku terkejut karena Hah Bodohnya aku Aku hanya terkejut Lantaran ku lihat Perempuan yang berdiri di ambang pintu itu Masih seperti dulu Cantik Pelan aku melangkah Mendekati pintu Segera aku disuguhi oleh Para sebingung seorang perempuan Yang tak tahu harus memulai Pembicaraan dari mana Aku mulai mencoba meradakan detak jantungku yang masih saja menghantam dada Kupandang lekat-lekat wajahnya Perempuan itu Dia tertunduk Niatku buntuk berinisiatif memulai pepercakapan Gaga Duduklah lang Sebentar ku ambilkan minum Aku menerima tawarannya Sebenarnya aku tidak merasa retih atau apalah namanya Aku duduk hanya karena ingin menenangkan diriku sendiri Detak jantungku sendiri Perempuan itu segera kembali Ku amati lakunya lekat-lekat Manis sekali Bahkan caranya menghiburkan minum sekalipun Mana lupain Biasalah Masih mengajar Sebentar lagi juga pulang Indriana Perempuan di hadapanku ini Tersenyum Aku benci Bukan kepada senyumnya Tapi kepada gemuruh yang sekali lagi menghantam dadaku dengan hebat Oh iya Kamu apa kabar? Sejak menikah dengan Lukman Kamu seperti tenggelam Hilang di telan bumi Tak pernah lagi ku baca tulisanmu di koran lokal Berhenti jadi penulis Lagi Ku lihat dia tersenyum Aku ya Seperti yang kamu lihat sekarang ini Ibu rumah tangga yang hanya sekali saja mengasa sibuk Mengurusi taman kecil itu Selebihnya tak banyak yang aku lakukan Menulis tak pernah aku tinggalkan Aku suka bunga Aku juga suka menulis Hanya saja tulisanku sekarang Satusnya sebagai kolesi pribadi saja Aku merasakan ketegangan sudah pun mencai Indriana segera saja menjelma sebagai gadis 18 tahun saat pertama kali ku kenal dulu Hangat Ramah Berbincang dengannya selalu saja membuatku kesulitan dalam satu hal Mengakhirinya Aku sendiri mulai bisa mengontrol detak jantungku Semuanya akan baik-baik saja Perbincangan ini sendiri mulai terasa mengalir apa adanya Hangat seperti dulu Kami tertawa bersama membicarakan kenangan-kenangan saat tiba ku kuliah dulu Semuanya hadir Datang kembali tanpa bisa dicegah Menyeruak memanuhi ruang dan waktu saat ini Sebuah dimensi yang telah kami tinggalkan beberapa tahun lamanya Kami paksa Kami seret Untuk hadir kembali dan setelahnya kami tertawa Menertawakan segala tinta yang terkadang terasa begitu bodoh Sampai akhirnya kami dikejutkan oleh sebuah teriakan Elang Aku benar-benar terkejut Lukman menghambur memaluku dengan erat Tawanya nyaring Sungguh terasa bahwa dia bahagia Tidak dibuat-buat Matanya bulat membesar Mengamatiku dari ujung rambut sampai ujung kaki Diguncangkannya pundaku beberapa kali Lukman tertawa lagi Kau datang juga jagoan Lah Aku benar-benar senang hari ini Kau benar-benar menginjakan kakimu di gebukku yang rentai nih Selamat datang sahabat kuelang Mari kita ngopi dulu sambil menikmati lejatnya juadah tempe buatan istriku Itulah Lukman Seorang sahabat yang sampai saat ini belum pernah mengecewakan Sekalipun Aku begitu bahagia dengan sambutannya ini Kau tidak berubah Aku memulai pembicaraan sesaat setelah Indri kembali Sepiring juadah tempe terhidang di hadapan kami Kau masih saja suka berteriak kalau kau sedang gembira Persis seperti dulu Lukman tertawa Indri juga Tapi aku tidak berani menatapnya Bibir yang tertawa itu Bibir Indri Jadi Apa sekarang kau sudah berubah? Aku mengangkat bahu Kau yang menilai Bukan aku yang mengaku Lukman tertawa lagi Ternyata kau juga masih seperti yang dulu kawan Kau suka berdiplomatis Setiap menjawab pertanyaan Aku suka itu Aku mencumos potong juadah tempe Mengunyahnya perlahan Nikmat sekali Lukman juga melakukan hal yang sama Mencumos potong juadah tempe Juga mengunyahnya perlahan Kami tertawa menyedari ini Kenapa kalian tertawa? Apa ada yang aneh? Indri yang bertanya Aku memandang karah Lukman Memintanya untuk menjelaskan sebab kami tertawa barusan Lukman sangat paham dengan isyaratku ini Kami punya banyak kesamaan ini Banyak sekali Mulai dari kebiasaan tertawa Cara makan yang sama Kesukaanan makanan yang sama Bahkan dulu Sewaktu kuliah Kami mencintai gadis yang bernama sama Indriana Bedanya Elang gagal mendapatkan gadisnya Aku tertawa membenarkan Segera Segera aku telan potong juadah tempe terakhir Seketika rasanya menjadi tawa Masih kau simpan foto gadismu itu Aku tersinu Aku ambil dompet disakut selana Ku keluarkan selembar foto yang sudah mulai kusut Ini cantik bukan? Luqman menerima foto yang kuangsurkan Lihat foto ini Indri mendekat Cantik kan? Itulah salah satu kesamaan kami Selera kami tinggi Kalau menyangkut urusan gadis Aku simpan kembali foto yang diansurkan Luqman Sejenak Aku lihat wajah Indri Ekspresinya datar Aku yakin dia tak hendak mengatakan apa-apa Tentang gadis dalam foto itu Tentu saja Sepi Sekali lagi Aku berusaha menyeret sepotong kisah beberapa tahun yang lalu Aku ingat waktu itu Luqman kaget setelah mendengar aku menyebutkan nama gadis yang ingin aku jadikan pacar Dia bilang Nama yang aku sebutkan barusan Sama persis dengan nama gadis yang juga ingin dia jadikan pacar Akhirnya Kami sepakat untuk saling menunjukkan foto gadis kami masing-masing Aku memintanya menunjukkan foto gadisnya lebih dulu Bagaimana? Cantik bukan? Aku tersenyum ketika itu Aku suka dengan pilihannya Gadis itu cantik sekali Sekarang Tunjukkan foto gadis idamanmu Aku mengeluarkan sembar foto Kuserahkan ke Luqman Yang tiga Kulihat Luqman berdecak beberapa kali Cantik sekali lah Kamu pintar memilih calon Kami tertawa Waktu itu Kami berjanji akan memperjuangkan cinta kami Tentu saja seharusnya begitu Aku tersenyum Tiba-tiba Luqman menepuk pundaku Sepotong kenangan yang baru saja hinggap tadi Seketika terbang Menginaplah di sini Kembali ke Jakarta Kulihat Luqman mengangguh Juga meski wajahnya menunjukkan rasa yang lain Sementara Indri Dia hanya mematuh Sesekali mata kami saling beradu pandang Sebentar saja Debur itu menghantam lagi di dadaku Sama hebatnya ketika pertama kali kakiku sampai di sini Di desa ini Beberapa saat yang lalu Malam masih belia Langit sedang cerah Ada sesuatu yang lain di sini Aku merasakannya Sangat Kedamaian yang belum pernah aku jumpai dimanapun Tenang Jakarta tak pernah menyuguhkan keadaan seperti ini Aku kembali berbincang dengan Luqman Indri sedang mengajari putranya menyelesaikan pekerjaan rumah Oleh-oleh dari sekolah tadi siang Suaranya lamat-lamat ku dengar Begitu sabar Sepanjang sore tadi Luqman membawaku berkeliling kebun salak miliknya Ada beberapa pohon yang buahnya sudah siap dipetik Aku senang melihatnya Kebun salak itu dan tentu saja Luqman Ia berhasil sekarang Banyak hal yang dia punya Keluarga yang menyenangkan Beberapa buku karyanya yang sudah terbit Juga kebun salak yang sudah mulai berbuah Aku semakin kagum Begitu sore Aku akan mengantarmu ke bandara Sekarang kau istirahatlah Tentu kau letih sekali hari ini Luqman berlalu Aku mengatakan kalau aku masih ingin menikmati malam disini Luqman membiarkan aku sendirian Aku memanfaatkan keadaan ini sebaik mungkin Menyelami ketenangan yang mengagumkan Ku biarkan kekagumanku menyeruak menari Aku ingin seperti ini hingga larut malam nanti Aku masih menemukanmu sama seperti dulu lang Indri Tiba-tiba saja dia berdiri di ambang pintu Aku tersentak Benar-benar terkejut Maksudmu? Jawab dengan jujur lang Kemana pergimu ketika Luqman mulai masak di antara kisah yang sudah kita jalin Kau pengecut lang Suara Indri Begitu lirih namun sangat tajam menusuk Begitu juga tetapannya Aku menunduk Untuk saat ini hanya itu yang bisa aku lakukan Apa kau masih mencintai ku lang? Pertanyaan ini bukan saja tajam menusuk Tapi hampir membunuhku Aku harus mengatakan apa? Kembali ke masa lalu Mengingat semua kesalahan Lantas berusaha memperbaikinya saat ini Tentu bukan perkara yang gampang Sepi kembali berpuasa Lang Jawab Aku membenarkan letak dudukku sejenak In Sudahlah Semuanya sudah lewat Aku tak perlu menjawabnya Aku rasa kau lebih paham Dan tahu mengapa hingga sekarang aku belum juga berkeluarga Sesederhana itukah? Ini sangat rumit In Sama seperti waktu itu Aku dan Lupan sama-sama suka padamu Sekarang Semuanya sudah jelas bukan? Lantas Foto itu apa? Kali ini aku yang tersenyum Tidurlah In Tidurlah In Malam telah larut Aku menggeliat Merentang kantangan Benar apa kata Lupan tadi siang Mengelilingi kebun salak pilih kalian Bisa saja membuat tubuhku letih Selamat malam In Disinilah aku sekarang Di kamarku sendiri yang dibungkus dengan gemuruh dan gerah kota Jakarta Paraksari sudah pun ketinggalkan sore tadi Kebun salak Juadah tempe Juga Indri Dadaku masih bergetar sekalipun hanya kelebat bayangan Indri yang datang Seperti saat ini Kuingat Aku masih menyimpan foto gadis yang kusebut sebagai Indriana Di hadapan Lukman dulu Bahkan di hadapan Indriana yang sesungguhnya kemarin sore Aku merasa begitu bodoh Kukeluarkan foto Indriana dari dalam dompet Kupandangin lekat-lekat Gadis ini memang cantik Aku tersenyum Kulirik jam dinding yang tergantung persis di atas bingkai foto Indri Indriana yang sesungguhnya Pukul 21 lebih 14 menit Belum terlalu larut Kuputuskan untuk penelpon Indriana Gadisku ini Ada apa mas? Suara Indriana Di sebrang sana Mama sudah tidur Belum Mau ngomong sama mama Aku menggeleng Hah Kubloknya aku Enggak Mas cuma mau bilang sama kamu Kalau kemarin mas ke Jogja Nginap di rumah Indri Maksud mas Di rumah Lukman Oh lah Iya iya Mbak Indri apa kabar? Pasti dia kaget banget pas dia tahu mas Elang yang datang Aku tertawa Lantas kisah yang terjadi kemarin Meluncur begitu saja Mengalir dengan leluasa Sayang Aku belum sempat bilang ke Lukman dan Indriana Kalau aku Punya seorang adik perempuan Yang namanya Indriana juga Pontianak 2011 Daidia Yusianto